Kembali saya ucapkan selamat beribadah di hari sabat yang kudus ini Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Pada sore hari ini Firman Tuhan dengan judul Melayani dengan hati Nah, resen topik tentang pelayanan ini tidak pernah habis untuk dikupas Tidak pernah habis untuk kita pelajari bersama Sebab ini semua akan memberikan nasihat, dorongan Dan juga mengevaluasi setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan Mari kita awali yang pertama kita akan membuka dalam kitab kejadian pasal yang kedua Dalam kitab kejadian pasal yang kedua Di ayat yang kelima belas Kejadian pasal 2 ayat 15 Demikian firman Tuhan Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Di sini Tuhan Allah pada masa penciptaan Awal penciptaan Allah menciptakan manusia Adam Kemudian Allah menempatkan Adam itu di taman Eden Bukan untuk menikmati taman itu saja Bukan untuk mengagumi taman itu Bukan untuk melihat karya Tuhan saja Tapi Tuhan mengatakan di sini Menempatkannya untuk mengusahakan tanah itu Mengusahakan taman itu dan memeliharanya Jadi saat Allah menempatkan manusia Ada yang beranggapan Bahwa yang namanya pelayanan Pelayanan itu adalah satu pekerjaan kudus Sebagai sesuatu yang diberikan kepada Tuhan Kepada Allah di gereja Tapi terlepas dari kehidupan sehari-hari kita Jadi menganggap bahwa pelayanan itu Seperti sesuatu yang dipersembahkan Yang diberikan kepada Tuhan Di dalam gereja Tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari saya Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya Tidak ada hubungannya dengan segala aktivitas saya Semata seperti sesuatu yang diberikan saja Nah tetapi sesungguhnya firman Tuhan Di ayat 15 ini Tidak seperti itu Manusia ditempatkan di taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara Ini adalah mandat Tuhan Apabila manusia melakukan ini Dia melayani Tuhan Dan pelayanannya Dilakukan Sepanjang waktu Sepanjang saat Selama dia di taman Eden itu Jadi Sesungguhnya pelayanan itu Tidak dapat dipisahkan dari Ibadah kita Dari tujuan hidup kita Dan dari aktivitas kita sehari-hari Adam Mengusahakan taman Memelihara taman Sebagai bentuk pelayanan Yang dia lakukan Untuk Tuhan Apa yang dia lakukan Untuk Tuhan Itulah pelayanan Dan pelayanannya Dalam bentuk Mengusahakan Dan memelihara Taman Yang Tuhan percayakan Itu tidak Dilakukan Hanya sebentar Pada kurun waktu tertentu Tapi Sepanjang Kehidupan Adam Saat itu Nah Hari ini Tuhan juga ingin Agar kita Ambil bagian Dalam pelayanan Itu Sebagai bentuk Keseharian kita Dalam setiap Pekerjaan kita Aktivitas Yang kita lakukan Sehari-hari Rasul Paulus Juga mengingatkan Menasihatkan kita Tentang pekerjaan kita Sehari-hari Mari kita melihat Dalam Surat Kolose Kita lihat Surat Kolose Pasal yang ketiga Kolose Pasal tiga Ayat yang Kedua puluh Dua Dan Dua puluh Tiga Kolose Pasal yang ketiga Ayat Dua puluh Dua Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Tuhanmu yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Kena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Apa yang dilakukan untuk Tuhan Yaitu pelayanan Itu dilakukan dalam manifestasinya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam apa pekerjaan kita sehari-hari Sebutkan Tuhan-Tuhan Hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini Dan juga apa yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari Ada bagian dari pelayanan Juga dalam kitab Efesus kita lihat Surat Efesus Pasal yang ke-6 Ini mirip-mirip Efesus pasal 6 dari ayat yang ke-5 Efesus pasal 6 dari ayat 5 Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia Dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya dihadapan mereka saja Untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus Yang dengan segenap hati Melakukan kehendak Allah Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya Seperti orang-orang yang melayani Tuhan Dan bukan manusia Kamu tahu bahwa setiap orang Baik hamba maupun orang merdeka Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima Balasannya dari Tuhan Ayat-ayat ini mendukung satu konsep Pemahaman Bahwa pelayanan itu bukan hanya Pelayanan bukan hanya dibatasi dan melingkup Di dalam gereja Tetapi pelayanan kepada Tuhan itu Dipraktekkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan pekerjaan dan aktivitas kita Dari sini kita bisa melihat Bahwa Dengan pelayanan Bukan saja sekedar kita Datang beribadah Duduk hadir Menguduskan sabat Dari Jumat malam sampai Sabtu sore Melainkan juga dalam bentuk Aktivitas kita sehari-hari Saat kita bekerja Baik itu kepada majikan kita Di kantor Ataupun usaha kita melayani pelanggan Aktivitas apapun juga Ini semua ada bagian dari pelayanan Sehingga disini katakan tadi Kita melayani orang-orang itu Seperti melayani Tuhan Melayani pelanggan Seperti juga melayani Tuhan Kita mengerjakan tugas Sehari-hari di kantor Di pabrik Di toko Itu juga melakukan Dengan sepenuh hati Untuk Tuhan Karena apa yang Dilihat orang lain Atas kehidupan kita Atas apa yang kita lakukan Itu bisa memancarkan Kemuliaan Tuhan Tadi pagi disinggungnya Tentang bagian pelita Yang bersinar itu Bukan hanya Suksesnya orang saja Tapi Keseharian Mungkin kegagalan Mungkin penderitaan Dan sebagainya Apakah kita dapat bertahan Dan tidak Itu semua dilihat orang Itulah pelayanan Yang harus kita lakukan Dan kita tahu bahwa Kita semua yang ada disini Saya yakin Kita semua sudah terlibat Dalam pelayanan Yang orang dewasa Hampir semua Bagian tugas Pelayanan masing-masing Ada yang jadi pengurus Tentu banyak yang dikerjakan Ini itu Ada yang mungkin Mengurus bagian konsumsi Menyediakan snack Yang anak-anak juga Dalam kebaktian remaja Memimpin pujian Semua terlibat Kita ini Belum banyak orang Dan satu persatu Saya lihat Setiap keluarga Setiap anggota keluarga Semua telah terlibat Dalam pelayanan Satu hal yang bagus Satu hal yang Patut Kita teruskan Kita kembangkan Dan Terus kita Tingkatkan Tapi kita juga Bisa melihat Bahwa Pelayanan kita itu Kita berharap Agar Tuhan Berkenan Jangan sampai Apa yang kita lakukan Itu akhirnya menjadi sia-sia Jangan Jangan apa yang kita harus Kerjakan Lakukan itu Tidak dipandang baik Di hadapan Tuhan Firman Tuhan Menjelaskan kepada kita Bagaimana Saat Kain Dan Habel Memberi Persembahan Kepada Tuhan Kita akan melihat Dalam kitab kejadian Pasal yang keempat Kitab kejadian Pasal yang keempat Kita lihat Dari ayat yang ketiga Kejadian Pasal yang keempat Kita lihat Mulai dari ayat yang ketiga Setelah Beberapa waktu Lamanya Maka Kain Mempersembahkan Sebagian Dari hasil Tanah itu Kepada Tuhan Sebagai Korban Persembahan Habel Mempersembahkan Korban Habel Mempersembahkan Korban Persembahan Dari anak Sulung Kambing Dombanya Yakni Lemak Lemaknya Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan Korban Persembahannya Itu Tetapi Kain Dan Korban Persembahannya Tidak Diindahkannya Lalu Hati Kain Sangat Panas Dan Mukanya Muram Banyak Yang Menafsirkan Dengan Berbagai Macam Versi Mengapa Persembahan Habel Diterima Dan Kain Tidak Kalau kita Baca Di ayat Ini saja Kita tidak Tahu Dan mungkin Kita bisa Menduga Ada yang Mengatakan Ya Habel Mempersembahkan Karena dia Mempersembahkan Kambing Domba Ada curhan Darah Ada yang Mengatakan Dan itu Mengacu Apa yang Diajarkan Katanya Tahap Alah Menyediakan Pakaian Untuk Adam Dan Hawa Ada kulit Binatang Ada curhan Darah Dan sebagainya Ada juga Mengatakan Ya karena Kain Dia mempersembahkannya Hasil Bumi Harusnya Kan Persembahkan Dari Domba Dan sebagainya Tapi Alkitab Tidak Begitu Menjelaskan Hal ini Dan saya Tidak akan Mempermasalkan Ini hari ini Tidak mengupas Hari Tentang ini Tapi Alkitab Memberikan Satu Penjelasan Yang Cukup dapat Kita Terima Ya Dan kita Bisa yakini Kita akan Melihat Dalam Surat Satu Yohanes Ya Surat Satu Yohanes Pasal Yang Ketiga Satu Yohanes Pasal Tiga Ayat Dua Belas Satu Yohanes Pasal Tiga Ayat Dua Belas Bukan Seperti Kain Yang Berasal Dari Si Jahat Dan Yang Membunuh Adiknya Dan Apakah Sebabnya Yang Membunuhnya Sebab Segala Perbuatannya Jahat Dan Perbuatan Adiknya Benar Ini Satu-satunya Penjelasan Tentang Kain Dan Habel Mengapa Perbedaan Yang Mereka Persembahan Yang Mereka Persembahkan Itu Berakhir Beda Ya Penjelasannya Di sini Karena Kain Berasal Dari Si Jahat Dan Segala Perbuatannya Jahat Tidak Tidak Dijelaskan Karena Kain Salah Memberi Persembahan Hasil Bumi Tidak Ada Penjelasan Seperti Itu Tidak Ada Penjelasan Bahwa Habel Persembahannya Mengacu Dengan Apa Yang Diperintahkan Atau Yang Diajarkan Leluhurnya Membersabahkan Ternak Tidak Ada Tapi Di sini Penjelasan Hanya Karena Kain Berasal Dari Jahat Kok bisa Dikan Asal Jahat Bukankah Dia Anak Adam Dan Hawa Sebab Segala Perbuatannya Jahat Jadi Kehidupan Kain Dan Habel Itu Berbeda Karakter Mereka Hati Mereka Itu Berbeda Hati Kain Dipenuhi Dengan Kejahatan Sehingga Saat Dia Melihat Persembahan Mereka Hasilnya Beda Langsung Tidak Intropeksi Atau Mencari Tahu Mengapa Maka Dia langsung Hanya Membenci Adiknya Dan Mengusahakan Mengupayakan Mencari Cara Untuk Mencelakakannya Sehingga Dalam Kitab Kejadian Disekatakan Iblis Sudah Menanti Dia Iblis Sudah Menanti Dia Dalam Kejadian Pasal Yang Keempat Tadi Ayat Yang Ketujuh Ayat Enam Dan Tujuh Firman Tuhan Kepada Kain Mengapa Hatimu Muram Panas Apakah Mukamu Tidak Akan Berseri Jika Engkau Berbuat Baik Tapi Jika Engkau Tidak Berbuat Baik Dosa Sudah Mengintip Depan Pintu Ya Sangat Menggoda Engkau Tapi Engkau Harus Berkuasa Atasnya Jadi Disini Tuhan Sudah Mengingatkan Hati Kain Itu Sudah Jahat Ya Maka Persembahannya Tidak Diperkenan Oleh Tuhan Pelayanannya Tidak Dikehendaki Tuhan Nah Hari ini Kita bisa Melihat Jadi Pelayanan Yang Dikehendaki Tuhan Itu Bukan Dilihat Dari Oh Pelayanan Dia itu Skalanya Besar Kalau Si itu Skalanya Kecil Oh Pelayanan Dia itu Yang dikerjakan Tampak Sepertinya Lebih Rohani Lebih Bagus Yang itu sih Biasa-biasa saja Tidak Seperti itu Tuhan Tidak Melihat Oh Yang berkotbah Itu Lebih Bagus Dibandingkan Yang Membersihkan Lantai Bukan Seperti itu Seperti Kisah Kain Dan Habel Tuhan Tuhan Lebih Melihat Isi Hati Kita Ya Tuhan Melihat Hati Seseorang Dalam Pelayanan Dalam Persembahannya Bukan Melihat Dari skala Besar Atau Kecil Pengaruhnya Banyak Atau Sedikit Dipandang Orang Atau Tidak Bukan Itu Tetapi Melihat Dari Hati Bila Persembahan Kain Ditolak Karena Hatinya Dari Si Jahat Ya Dipenuhi Oleh Kejahatan Oleh sebab Itu Dalam Pelayanan Kita Harus Menjaga Hati Kita Apakah Hati Kita Baik Apakah Hati Kita Ada Dalam Pekerjaan Pelayanan Itu Maka Barulah Tuhan Berkenal Nah Jadi Dari sini Kita Punya Satu Pemahaman Apapun Bentuk Pekerjaan Besar Atau Kecil Tampak Penting Atau Remeh Bukan Masalah Yang Lebih Dilihat Tuhan Bagaimana Hati Kita Apakah Ada Dalam Pelayanan Itu Oleh sebab Itu Pentingnya Bagaimana Kita Menjaga Hati Kita Dalam Setiap Pekerjaan Pelayanan Dan Tadi Dikatakan Pelayanan Itu Bukan Hanya Saat Di Dalam Gereja Di Dalam Liturgi Ibadah Tapi Juga Dalam Keseharian Kita Dalam Pekerjaan Dan Rutinitas Sehari-hari Kita Apakah Hati Kita Baik Atau Tidak Nah Seperti Apa Sebetulnya Yang Diperkenal Tuhan Yang Pertama Pelayanan Dengan Segenap Hati Pelayanan Dengan Segenap Hati Apa Makna Segenap Hati Itu Saat Bangsa Israel Sekali Waktu Melihat Bangsa Bangsa Lain Di Sekitarnya Maka Mereka Mulai Menginginkan Untuk Memimpin Mereka Yang dapat Dilihat Yang Tampak Ada Wujudnya Seperti Bangsa Bangsa Lain Maka Mereka Mulai Meminta Seorang Raja Maka Samuel Begitu Berduka Dan Memohon Kepada Tuhan Tuhan Akhirnya Mengabulkan Oh Boleh Silahkan Bangsa Itu Pengen Raja Oke Nanti Ada Raja Tapi Apa Pesan Samuel Kepada Mereka Kita Akan Melihat Dalam Kitab 1 Samuel Ya Kitab 1 Samuel Pasal Yang Kedua 12 Samuel Pasal 12 Dari Ayat Yang Kedua Puluh Apa Yang Dimaksud Dengan Segenap Hati 1 Samuel Pasal 12 Ayat Yang Kedua Puluh Dan Berkatalah Samuel Kepada Bangsa Itu Jangan Takut Memang Kamu Telah Melakukan Segala Kejahatan Ini Yaitu Meminta Seorang Raja Tapi Janganlah Berhenti Mengikuti Tuhan Melainkan Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Janganlah Menyimpang Untuk Mengejar Dewa Kesiasiaan Yang Tidak Berguna Dan Tidak Dapat Menolong Karena Semuanya Itu Ada Kesiasiaan Belaka Sebab Tuhan Tidak Akan Membuang Umatnya Sebab Namanya Yang Besar Bukankah Tuhan Telah Berkenan Untuk Membuat Kamu Menjadi Umatnya Mengenai Aku Jauhlah Daripadaku Untuk Berdosa Kepada Tuhan Dengan Berhenti Mendoakan Kamu Aku Akan Mengajarkan Kepadamu Jalan Yang Baik Dan Lurus Hanya Takutlah Akan Tuhan Dan Setialah Beribadah Kepadanya Dengan Segenap Hatimu Sebab Ketahuilah Betapa Besarnya Hal-hal Yang Dilakukannya Di Antara Kamu Disini Samuel Berbicara Tentang Segenap Hati Artinya Apa Dikatakan Jangan Berhenti Mengikuti Tuhan Kalau kita Melayani Tuhan Ya Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Pekerjaan Kita Kita harus Ingat Jangan Sampai Berhenti Mengikuti Tuhan Ya Hanya Takut Akan Tuhan Setia Beribadah Kepada Tuhan Inilah Yang Dikatakan Segenap Hati Segenap Hati Ini Berbicara Tentang Iman Artinya Sepenuh Hati Percaya Hanya Tuhan Satu-satunya Juru Selamat Kita Apapun Yang Saya Lakukan Pekerjaan Sehari-hari Mencari Nafkah Dan Sebagainya Saya Lakukan Itu Untuk Tuhan Untuk Keluarga Saya Untuk Tuhan Dan Saya Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tuhan Sehingga Tidak Ada Istilah Karena Saya Begitu Sibuk Artinya Saya Lupa Tuhan Karena Saya Sibuk Untuk Mencari Penghasilan Agar Nanti Dapat Persembahan Yang Banyak Untuk Perpuluhan Kita Lupa Tuhan Tidak Boleh Seperti Itu Nasihat Musa Kepada Umat Tuhan Agar Mereka Juga Tetap Taat Setia Kepada Tuhan Jangan Sampai Mereka Menyimpang Dari Ajaran Tuhan Para Pemimpin Pemimpin Bangsa Israel Selalu Mengingatkan Seperti Itu Agar Umat Selalu Bersyukur Agar Umat Selalu Setia Berbakti Jangan Sampai Meninggalkan Allah Hari ini Apakah Kita Dalam Melakukan Pekerjaan Pelayanan Ada Rasa Takut Akan Tuhan Mungkin Pekerjaan Yang kita Lakukan Sepele Mungkin Beberapa Minggu lalu Saya Sampaikan Ada yang Ilustrasi Seorang Pelukis Di atap Basilika Begitu Detil Dia melakukan Kenapa Karena Dia tahu Tuhan Tuhan Tahu Apa Yang Dilakukan Apakah Saat Kita Mendapat Tugas Pekerjaan Membersihkan Gereja Ah Kan Saya Datang Di sini Pagi-pagi Tidak Ada Orang Sendirian Nah Saya Kerjakan Asal-asal Aja Yang penting Tampak Sudah Dibersihkan Tapi Kita Asal-asalan Tidak Ada Rasa Takut Tuhan Tuhan Tahu Apa Yang Kita Lakukan Melayani Tuhan Harus Dengan Segenap Hati Segenap Hati Artinya Apa Kita Tahu Tuhan Melihat Kita Punya Iman Punya Iman Tuhan Memperhatikan Setiap Detil Yang Kita Lakukan Apakah Saya Mengajar Anak-anak Apakah Saya Persiapkan Dengan Sungguh-sungguh Atau Ya Gampang Lah Nanti Cerita Anak-anak Itu kan Gampang Judulnya Apa Tentang Ini Tahu Apakah Seperti Itu Saja Atau Kita Membawanya Dalam Doa Kadang-kadang Saya Berpikir Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Seiman Disini Sudah Bagus Saya Melihat Tayangan Kalau Kita Disini Yang Online Saya Melihat Apa Yang Disiarkan Kalau Pas Kita Sedang Dulu Masih Online Pas Giliran Gereja Cipadut Hampir Jarang Sekali Ada Kesalahan Tayangannya Baik Karena Apa Semuanya Dipersiapkan Dengan Sungguh-sungguh Yang Memimpin Pujian Dan Yang Piano Selalu Mencocokkan Dulu Nadanya Benar Tidak Temponya Pas Tidak Ya Kemudian Yang Ditayangkan Apakah Suara Terdengar Atau Tidak Sudah 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 Dites Oke Jalan Baik Sungguh Sang Disayangkan Sekali Kalau Kita Melihat Kadang-kadang Tayangan Kadang-kadang Masih ada Suaranya Bocor Orang Ngobrol Dan sebagainya Masuk Di Tayangan Siaran Online Kadang-kadang Tidak ada Suaranya Dan sebagainya Kenapa Mungkin Mereka Kurang persiapan Mungkin Mereka Tidak datang Awal-awal Untuk Menyiapkan Diri Nah Maka Disini Yang sudah Baik Teruskan Pertahankan Karena Kita tahu Pelayanan Kita Bukan Untuk Manusia Segenap Hati Sepenuh Hati Ya Sepenuh Hati Untuk Tuhan Saya Melakukan Ini Bukan Sekedar Untuk Dilihat Orang Bukan Untuk Dipuji Orang Tapi Untuk Tuhan Ya Jadi Pertahankan Dan Terus Tingkatkan Kita semua yang sudah terlibat Disini Terus Mari kita setia Walaupun mungkin Pekerjaan kita Tidak Besar Pekerjaan kita Tampaknya Ringan Tapi Mari kita Dengan Sepenuh hati Dengan Segenap hati Karena kita punya Iman Saya lakukan Ini Untuk Tuhan Melayani Dengan Segenap Hati Kalau kita Melayani dengan Segenap hati Maka kita Tidak Akan Melakukan Dengan Asal-asalan Kalau tadi Dalam ayat yang kita Baca di Atasnya Seorang Hamba Yang Bekerja Sepenuh hati Dia tidak Memperhitungkan Apakah Tuhannya Melihat Atau tidak Tapi Selalu melakukan Kepada Tuhannya Dengan Sebaik-baiknya Karena Dia lakukan itu Untuk Tuhan Kemudian Yang kedua Melayani Yang diperkenal Anda melihat Kerendahan Hati Melayani Dengan Rendah Hati Bukan Satu perkara Yang mudah Yang Belajar Rendah Hati Itu Mudah Dikatakan Tapi Tidak Mudah Untuk Dilakukan Karena Itu Menyakut Ego Kita Masing-masing Siapa Si Orang Yang Mengatakan Oh Dengan Senang Hati Terima Kritikan Yang Membangun Seringkali Silahkan Saya sih Orangnya Mau kok Dikritik Yang Membangun Kritik Yang Membangun Seperti Apa Semua Kritik Tidak Enak Kalau Kita Mau Jujur Orang Tidak Ada Yang Pengen Dikritik Orang Tidak Ingin Kalau Ada Orang Ditegur Semua Orang Ingin Dihargai Semua Orang Ingin Mendapat Apresiasi Tapi Kalau Kita Diajarkan Untuk Melayani Dengan Rendah Hati Artinya Kita harus Siap Bahwa pelayanan Kita itu Pasti Masih Ada Kekurangan Ada Keterbatasannya Tidak Ada Orang Mengatakan Oh Dia sudah Lama Melayani Jam Terbangnya Sudah Banyak Pasti Bagus Belum Tentu Yang Namanya Pekerjaan Pelayanan Tidak Pernah Ada Sempurnanya Dan Selalu Aja Ada Hal Yang Terus Untuk Diperbaiki Dan Diperbaiki Oleh sebab Itu Mari Sekalian Kita Belajar Untuk Rendah Hati Kalau Tuhan Yesus Sendiri Memberikan Contoh Dia Yang Allah Sendiri Turun Kedalam Dunia Dan Wujud Manusia Mengosongkan Dirinya Berlaku Seperti Manusia Penuh Dengan Kehinaan Dia Dicaci Maki Dia Diolok Dan Itu Suma Diterimanya Karena Dia Tahu Pelayanan Itu Dengan Kerendahan Hati Kita Akan Melihat Dalam Surat Filipi Pasal Yang Kedua Surat Filipi Pasal Yang Kedua Kita Lihat Filipi Pasal Dua Kita Baca Di Ayat Lima Filipi Pasal Dua Kita Lihat Dari Ayat Yang Kelima Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dan Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Hals Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Ia telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kausalib Itulah Sebabnya Allah Sangat Mendingan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Supaya Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Bumi Dan Yang Ada Di Bumi Dan Sekali Dah Mengaku Yesus Kristus Tuhan Bagi Kemulian Allah Disini Jelas Allah Sendiri Mengosongkan Dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Sama Seperti Manusia Bahkan Merendahkan Diri Sampai Mati Di Kayu Salib Kalau Kita Lihat Cerita Saat Tuhan Yesus Membasuh Kaki Murid-murid Kalau Kita Kembali Mendengar Kemarin Pembahasan Tentang Kitab Yudas Tentang Kisah Yudas Bagaimana Sudah Tahu Satu Muridnya Akan Mengkhianati Dia Dia Yang Guru Membasuh Kaki Murid-muridnya Bahkan Murid yang Sudah Tahu Akan Mencelakakan Dia Dia Masih Membasuh Kaki Muridnya Itu Bukan Satu Perkara Yang Mudah Sebagai Seorang Manusia Yesus Saat Itu Ya Kadang-kadang Kita sih Tidak Semudah Itu Untuk Bisa Belajar Merendahkan Diri Kita Kita Masih Merasa Enggak Enggak Mau lah Seperti Itu Merasa Berat Merasa Tidak Nyaman Untuk Melakukan Seperti Apa Diajarkan Tuhan Yesus Tapi Tuhan Menginginkan Agar Kita Rendah Hati Rendah Hati Seperti Tuhan Yesus Yang Telah Mengambil Rupa Sebagai Manusia Seperti Itu Dalam Pelan Kita Ya Sering Kali Mungkin Kita Mendapati Kita Diajarkan Untuk Lebih Baik Lagi Saya Masih Ingat Waktu Pertama Kali Ambil Bagian Dan Pelayanan Mengajar Sekolah Minggu Waktu Itu Sekolah Minggu Belum Sekolah Sabat Sekolah Minggu Saya Masih SMP Saat Sedang Ngejar Dibetau Kamu Ngajak Mimpinya Jangan Begitu Kamu Mimpin Nyanyi Harus Tegak Kakinya Jangan Sebelah Begitu Karena Masih Pemula Ya Grogi Kadang Begini Kadang Begitu Kadang Tidak Fokus Matanya Mencar Cecak Di atas Begitu Bercerita Mungkin Juga Hanya Baca Terus Bawa Buku Saat Ditegur Ditegur Rasanya Walaupun Tau 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 Dalam hati tapi belum tentu. Emangnya kamu kotbah gimana sih? Nah gitu, ya kan? Gak mudah. Tapi kita harus belajar. Belajar untuk bagaimana menjadi lebih baik. Bagaimana untuk melayani dengan lebih baik. Karena apa? Kita tidak pernah bisa sempurna. Dalam setiap pelayan pasti ada kekurangannya. Pasti ada kelemahannya. Di gereja Kopo ya, itu kan sekarang sedang ada pengkotbah-pengkotbah baru ya. Dan kalau mungkin sudah ada yang tahu, setiap Jumat itu kadang ada evaluasi pengkotbah gitu ya. Evaluasi pengkotbah. Bukan perkara yang gampang, saudara. Saya sih gak ikut join di situ ya. Tapi dalam hati saya sendiri merasa tidak mudah. Tidak mudah untuk berani mengevaluasi. Apalagi kalau dievaluasi. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi satu pelajar yang bagus ya. Satu pelajar yang bagus. Bahwa para pengkotbah belajar untuk menerima evaluasi dari seniornya. Oleh sebab itu, kita harus belajar. Seperti apa yang Tuhan inginkan ya. Bahwa setiap pelajaran yang kita dengar dari siapapun juga. Kita harus waspada. Jangan sampai hati kita keras. Jangan sampai hati kita merasa gak nyaman. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya ya. Kita akan melihat dalam kisah Rasul Pasal yang ke-20 ya. Kisah Rasul Pasal yang ke-20. Kisah Rasul Pasal yang ke-20 di ayat 17 sampai 35. Tidak kita baca ya. Di sana diceritakan tentang bagaimana pesan-pesan Paulus kepada para penatuan dan jemaat di Ephesus. Paulus menceritakan bagaimana beratnya pelayanan itu ya. Harus mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan. Mengalami banyak kesulitan ya. Dan dari kesemuanya itu Paulus ingin agar jemaat yang ada dapat dikuatkan. Paulus menyampaikan itu dengan rasa rendah hati. Bukan mengungkapkan itu untuk mendapatkan pujian bukan. Tapi dia menceritakan bahwa menjadi pelayanan itu penuh dengan tantangan. Menjadi pelayanan itu penuh dengan beban. Menjadi pelayanan itu tidak mudah. Oleh sebab itu dari pengalaman Paulus maka dia bisa menasehatkan juga kepada Timotius. Kita akan lihat dalam kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius. Pasal yang ke-2. 2 Timotius pasal yang ke-2. Kita lihat ayat yang ke-25 dan ke-26. Karena Paulus sudah merasakan sendiri bagaimana pelayanan itu tidak mudah. Maka Paulus bisa mengingatkan ke Timotius ya. A-25 Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka bisa sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada gendaknya. Ini adalah nasehat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Kalau kita lihat dari ayat 23 ya dikatakan di sini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi harus ramah. Seorang terhadap semua orang. Ia harus mengajar. Harus cakap mengajar. Sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan dan seterusnya. Jadi di saat Timotius nanti mengajar. Memberikan nasehat. Supaya ingat. Jangan sampai timbul pertengkaran. Jangan sampai engkau menjadi tidak sabar. Menghadapi orang yang mungkin suka melawan. Yang mungkin menghadapi orang yang suka menentang. Menghadapi orang yang mungkin suka mengkritik. Orang yang suka mencari-cari kesalahan. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai muncul dikatakan pertengkaran. Karena seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah ini satu hal yang sangat penting saudara. Kebetulan di sini kita bukan sebagai pendeta. Kalau misal. Contoh misal. Seorang pendeta. Contoh saja. Contoh pendeta. Pendeta itu kurang rendah hati misalnya. Saat diberikan nasehat atau apa. Jadi pertengkar dengan jemaat. Atau dengan jemaat yang dituakan. Misalnya. Kalau sampai seorang hamba Tuhan. Akhirnya bertengkar. Wah. Saat dia tugas di tempat itu. Sampai berakhirnya. Masa tugas dia. Pasti akan dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyaman. Apabila seorang hamba Tuhan. Sampai bentrok dengan jemaat. Tentu itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Maka dari itu di sini firman Tuhan. Paulus mengingatkan. Sebab seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi seandainya ini. Seandainya kita saudara menjadi seorang guru. Menjadi seorang pekerja, pelayanan. Ada yang menasehati. Ada yang mengingatkan. Mari kita belajar. Terima saja. Telan saja. Masa nanti dipikirkan ulang. Benar enggaknya. Lebih baik kita tahan diri. Diam. Sebab apabila kita mengungkapkan berbagai hal pembenaran. Sehingga menimbulkan perselisihan. Ataupun pertengkaran. Semakin tidak memuliakan Tuhan. Maka di sini. Pelayanan yang diperkenan. Adalah pelayanan yang dengan kerendahan hati. Ini berbicara tentang karakter kita. Kalau tadi sekenap hati. Berarti kita membahas tentang iman kita. Kerendahan hati. Berbicara tentang karakter kita. Seorang pekerja. Karakter yang mau dibentuk. Karakter yang mau diperbaharui. Sebab kita menyadari. Kita masih ada kekurangan. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Yang ketiga. Kita akan melihat bahwa pelayanan itu harus dengan kemurnian hati. Dengan kemurnian hati. Kita akan lihat dalam kitab wahyu. Kitab wahyu. Pasal yang ketujuh. Wahyu pasal yang ketujuh. Kitab wahyu pasal yang ketujuh. Ayat yang kesembilan. Kita akan lihat dari ayat sembilan ya. Wahyu pasal tujuh. Ayat yang kesembilan. Kemudian daripada itu aku melihat. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengenai tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungguh di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan. Dan hikmat dan syukur. Dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita. Sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Kataku kepadanya. Tuanku. Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku. Mereka ini ada orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat-ayat ini tidak menceritakan kesusahan besar apa yang mereka alami. Tapi yang dibahas adalah puji-pujian, kemuliaan, dan sebagainya. Dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikisahkan, diceritakan tentang puji-pujian. Tentang satu sukacita. Tentang bagaimana mereka memuji memuliakan Tuhan. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang baru saja keluar dari kesusahan besar. Penulis kitab wahyu ini tidak mengutip atau tidak menceritakan tentang malapetaka atau kesusahan apa. Tapi yang lebih ditekankan malahan puji-pujian. Jadi dari sini kita melihat. Sesungguhnya mereka fokusnya lebih menekankan pada kemuliaan Tuhan. Bagaimana mereka dapat melalui masa-masa yang sulit. Tidak memikirkan kesulitannya. Kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kadang-kadang dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Kita tentu menyadari hidup itu tidak gampang. Semakin hari kehidupan secara umum itu semakin sulit. Secara umum kehidupan manusia itu semakin beban, semakin berat. Kadang-kadang banyak orang lebih berpikir mencari bagaimana caranya untuk dapat meloloskan diri dari kesulitan. Tapi kita kadang-kadang jarang untuk berpikir bagaimana untuk dapat bertahan dalam kesulitan. Nah, kitab wahyu tadi menuliskan mereka-mereka itu memuji memuliakan Allah dengan segala puji syukur. Karena mereka telah melewati masa sulit yang besar. Kalau kita kembali lihat tadi ya. Dikatakan di sini di ayat yang ke... Bentar. Di ayat yang ke... Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, jadi lebih difokuskan bagaimana mereka bisa mempertahankan diri dari kesulitan dengan tetap jubah mereka itu putih. Ini menggambarkan bagaimana seorang pelayan Tuhan. Tetap bisa menjaga diri, mempertahankan diri, walaupun di tengah kesulitan itu tidak jatuh imannya. Tidak tergeletak dan tidak bangun lagi. Tapi bagaimana mereka tetap bisa menjaga jubah mereka itu kembali putih. Kembali bersih. Setelah melalui kesusahan yang besar. Jadi di sini menjelaskan tentang kemurnian hati. Artinya ini apa? Berbicara tentang tekad. Berbicara, membahas tentang motivasi kita. Tekad pelayanan. Sebab dalam pelayanan kita dikatakan, kita bisa mendapati masa-masa yang susah. Kita mungkin mendapati masa-masa yang merepotkan. Apakah kita akhirnya jatuh, berhenti di tengah jalan, dan tidak melanjutkan. Atau kita tetap bisa terus bertahan menjaga jubah itu putih. Dalam pelayanan, apakah kita saat mendapati kritikan, menghadapi kesulitan, kemudian juga hidup kita sudah rajin pelayanan, tapi usaha kita masih belum maju. Karir kita mentok di situ. Apakah semuanya itu akan menjadikan kita berhenti? Firman Tuhan di sini mengatakan, orang-orang itu telah keluar dari kesusahan besar. Kesusahannya itu sulit sekali. Itu digambarkan di pasal-pasal sebelumnya ya. Di kitab Wahyu saya tidak akan buka di sini. Penderitaan, siksaan, aniaya, dan sebagainya. Tapi mereka itu telah melewatinya dan dapat memuji, memuliakan. Sehingga di atasnya dikatakan amin, amin, puji, kemuliaan, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan, dan sebagainya. Jadi semua puji-pujian yang keluar. Walaupun mereka itu mengalami masalah yang sangat besar. Hari ini. Jangan sampai kita berpikir. Saya sudah melahirkan Tuhan. Harapannya harusnya Tuhan memberkati saya. Harusnya Tuhan memberikan kehidupan keluarga saya tenteram, damai sejahtera. Harusnya Tuhan memberikan berkat, kecukupan, bahkan berkelimpahan. Bukan seperti itu. Seperti tadi pagi di singgung-singgung ya. Mungkin kita tetap dalam kondisi sakit. Mungkin kita juga masih tetap kondisi keluarga kita tampaknya belum membaik. Usaha kita masih begitu-begitu saja. Apakah itu akan menjadikan kita berhenti? Melahirkan Tuhan. Atau kita akan terus berjalan sampai meraih kemenangan. Tetap menjaga jubah itu putih. Motivasi kita. Kalau motivasi kita pelan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan berkat. Bukan untuk mendapatkan yang serba baik dari Tuhan. Maka kita akan terus bertahan. Tapi kalau motivasi kita. Saya ingin melayani ini supaya Tuhan memberkati saya. Supaya toko saya maju. Supaya usaha kita semakin besar. Dan kalau itu tidak kesampaian. Mungkin kita akan berhenti dalam pelayanan. Saudara sekalian. Hari ini kita belajar. Bahwa pelayanan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari. Bukan saja sesuatu yang kita bawa di dalam gereja saja. Di dalam lingkup ruangan gereja. Tapi keseharian kita. Dan pekerjaan kita sehari-hari. Dan kehidupan kita di rumah. Apakah kita dalam pelayanan. Kita akan mencari sesuatu yang tampak besar. Untuk dilihat. Atau hal yang remeh. Ingat. Tuhan melihat hati. Bukan skala besar atau kecil. Yang tampak atau tidak tampak. Sebab tadi penjelasan dari persembahan kain dan habil. Jelas. Tuhan melihat hati. Hati kain jahat. Sehingga tidak diperkenan. Makanan pelayanan. Tuhan melihat hati kita. Hati yang seperti apa? Sepenuh hati. Berbicara dalam iman. Kerendahan hati. Berbicara dalam karakter kita. Kemurnian hati. Ketulusan hati kita. Menunjukkan tentang motivasi kita. Kita percaya. Bahwa melayani dengan hati. Itulah yang dikendaki Tuhan. Apakah pekerjaan kita besar atau kecil. Biasanya itu Tuhan saja yang menilai. Tuhan saja yang akan memberikan evaluasi. Tuhan yang akan menyatakan. Aku berkenan. Atau tidak. Tapi. Sepenuh hati kita ingin melakukan untuk Tuhan. Hanya mereka yang bertahan sampai pada akhir lah. Yang mereka akan dapat memuliakan Tuhan. Mari. Sudah sekalian. Kita yang sudah banyak semua terlibat dalam pelayanan. Besar ataupun kecil. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Teruskan lakukan. Hari ini. Dan sampai Tuhan menjemput kita. Terus bertahan. Apapun yang terjadi. Mari. Kita mohon kekuatan Tuhan. Tetap fokus. Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.